Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ibu-ibu, Bapak apa kabar? Semangat betul Ibu-ibu ini malam ini nih Kayaknya udah tau tamunya siapa Udah sering ya Bu ya liat tamu yang malam ini nih Warawi di televisi ya Dan salah satu yang menjadi tanggung jawab Dari tokoh kami yang akan Saya ajak bincang selama Satu jam ke depan adalah Tanggung jawabnya menjaga kerukunan umat Di tanah air sebagai Imam besar Masjid Istiqlal Sudah tau, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub Silahkan Bapak Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Kita lihat dulu ini ada profil Pak Ali yang sudah kami persiapkan sebelumnya Wajahnya tentu tak asing lagi bagi masyarakat muslim di tanah air Tidak hanya dikagumi oleh kaum muslim Indonesia Sosoknya pun dikagumi oleh ustad-ustad besar lainnya di dunia Ia, ia adalah Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub Seorang Imam besar Masjid Istiqlal keempat Lahir di Batang Jawa Tengah 2 Maret 1952 Ali Mustafa Yaakub mengenyam pendidikan SD hingga SMP di desa kelahirannya tersebut Lulus SMP, Ali Mustafa kecil Mulai nyantri di pondok sebelah Jombang Jawa Timur tahun 1966 Dan melanjutkan nyantri di pondok pesantren Tebu Irang Jombang Jawa Timur Ajaran agama yang kuat membawa Ali Mustafa Yaakub terus mendalami Islam Hingga kemudian kuliah di Universitas Hashim Ash'ari Jombang Tak berhenti sampai di situ Ia juga melanjutkan sekolah lagi di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Di Riyad Arab Saudi untuk S1 Anak kelima dari delapan bersaudara Pasangan almarhum Yaakub dan almarhumah Siti Habibah ini Juga memperoleh gelar master di bidang tafsir hadis Dari Universitas King Saud Arab Saudi tahun 1985 Meraih gelar doktor di bidang hukum Islam dari Universitas Nizamia, Hidrabat, India Di tengah-tengah kesibukannya Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub telah banyak menulis buku Dan yang terbanyak tulisannya adalah di bidang ilmu hadis sesuai dengan keahliannya Bapak ini kan kalau ada masalah di publik Bapak dipanggil untuk menenangkan begitu ya Pak ya Nah ini di satu jam lebih dekat juga ada beberapa artikel yang kita ingin konfirmasi ke Pak Kiai Ya silahkan Nah ini saya bacakan ya Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub titik 2 Islam itu agama, Nusantara itu budaya Ini Bapak sedang mengomentari yang Islam Nusantara itu mungkin ya Jadi bisa Bapak papalkan lagi disini Ya kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah Muslim Nusantara gitu ya Yaitu Islam yang diwarnai oleh budaya Nusantara Itu oke menurut saya itu Seperti saya berpakaian ini kan ini pakaian Nusantara kan Bukan pakaian Arab Di Arab gak peci ya Pak ya Ya gitu kan Tapi kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah Islam yang bersumber dari ajaran-ajaran Nusantara Ajaran Nusantara itu apa? Kan klinik gitu kan Nyurogidul, nyurogidul, nyurogidul gitu kan Nah itu saya orang pertama paling menolak itu Tapi kalau Islam Nusantara itu maksudnya adalah Islam yang diwarnai dengan corak budaya Nusantara Saya orang pertama yang mendukung Oke Kalau misalnya baca Al-Quran dengan langgam salah satu provinsi misalnya Jawa Tengah misalnya itu gimana? Jadi membaca Al-Quran itu dengan lagu apa saja ya Lagu Timur Tengah, lagu mana saja Asal memenuhi lima syarat itu gak ada masalah Lima syarat itu satu Lima syaratnya pertama? Tajwidnya oke, makhrutnya oke Kemudian Tata Kerama, ada Putih Lawahnya oke Kemudian lagu yang dibacakan bukan lagu yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir dan orang-orang pelaku masyiat Dan yang kelima Tidak memaksa-maksa diri Ya gitu kan Artinya apa? Ada note dulu kemudian bacaannya mengikuti note gitu Nah kalau lima ini terpenuhi lagu apa saja boleh Tidak memaksa-maksakan terutama itu ya Pak? Ya jadi tidak ada istilahnya itu Takaluf atau tasanuk bahasarnya itu Ada note dulu kemudian kita mengikuti note itu Jadi lagu yang dibolehkan itu lagu yang istilahnya itu Sepuntanitas, irtinjali begitu Silahkan Jadi istilahnya kalau harusnya pendek tidak dipanjang-panjangkan Harusnya panjang tidak dipendek-pendekkan begitu ya Itu kalau sampai merobah makna itu Itu berbahaya Itu berbahaya Iya berbahaya kalau sampai merobah makna itu Oke, oke Baik, ini ada artikel berikutnya lagi Ali Mustafa Yaakub.2 Banyak agen Zionis di Indonesia Ini Bapak sedang komentar yang mana ini Pak Maksudnya Pak Ini salah satu protokol Zionisme ini Protokol Zionisme itu adalah sebuah keputusan Kongres Yahudi sedunia Di Swiss pada tahun 1897 ya Ini tujuannya adalah bagaimana untuk menguasai dunia Gitu ya Dalam rangka mendirikan negara Israel Raya Agar tidak ada gangguan sama sekali Maka keluarlah protokol Zionisme Jumlahnya ada 24 protokol Nah, nomor tujuh itu jelas sekali mengatakan Di kawasan Eropa dan demikian pula di benua-benua lain Kita wajib menciptakan konflik Mengobarkan api permusuhan dan pertentangan Maka dari sini saya punya sedikit kecebulan Setiap ada konflik mungkin ada agen-agen Zionis disitu Mungkin ya Pak Ya Bisa ya bisa enggak berarti Ya tapi kan dibutuhkan sulit Tapi kemungkinan sekali karena itu sudah tertulis dalam protokol Zionisme nomor tujuh Bahwa ada antar umat diadu Antar umat beragama diadu Antar sesama umat diadu Maunya bertengkar terus Ya Sesama umat maunya bertengkar terus Ya satu kan enggak mau Ini mesti ada pemainnya disitu Jadi umat dijadikan sebagai jangkrik saja itu Diadu terus itu Islam kan tak sama di mana-mana Mengajarkan apa yang disebut dengan prinsip Lakum dinukum meliyatin Bagi kamu non-muslim agama kamu dan bagi kami orang Islam agama kami Apa sih itu artinya Orang non-muslim punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya Di tempat-tempat mereka Orang Islam tidak boleh mengganggu mereka Sebaliknya orang Islam di tempat-tempat umat Islam juga punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya Orang non-muslim tidak boleh mengganggu umat Islam Itu yang saya sampaikan di mana-mana Termasuk di istiqlal Ketika istiqlal sedang sholat duhur gitu kan Kita akan mendengar lonceng berbunyi dengan keras Padahal sedang sholat khusuk Ya siang hari gitu kan Bagaimana Ya silahkan mereka membunyakan lonceng Kita sholat-sholat saja Toh ketika mereka sedang kebaktian Mereka juga mendengar adhan gitu loh kan Mau apa kita Inilah resiko Kita hidup dalam kemajemukan Saya bilang gitu Nah kalau kita tidak ingin seperti itu Ya boleh Tapi jangan hidup dalam kemajemukan Jangan hidup dalam kota Jangan hidup dalam kampung Di mana hidup di hutan saja gitu loh Pindah ke sana begitu Ya ya pindah ke sana Baik Terakhir saya menerima Imam besar maksudnya ya Menderima Menderi Luar Grip Fatikan Dia mengatakan bahwa istiqlal ini Sudah menjadi Icon of tolerance in Indonesia Menjadi simbol toleransi Ini kan sebuah pengakuan dari umat lainnya Nah ini perlu kita pelihara sekali itu Sampai istiqlal itu Imam istiqlal itu sebenarnya tugasnya apa sih Kalau dalam SK Menteri Agama tugasnya itu menjaga Ya Agar ibadah di masjidqlal itu sesuai dengan syariat Islam Yang kedua memberikan konsultasi agama Katakanlah fatwa kepada orang yang bertanya masalah agama Ini tertulisnya begitu Tapi yang tidak tertulis itu Menerima tamu-tamu Kepala Negara Raja-Raja Dan sebagainya Itu yang tidak tertulis itu kan Ya saya itu sampai Sampai melanggar aturan Pernah kegara-gara Mau menerima tamu itu kan Yang bagian mana nih Pak Yang melanggar aturannya nih Pak Nah jadi Jam 9 pagi Saya harus menerima tamu Yang di Pertuan Agung Raja Malaysia Jam 9 pagi Maka saya di rumah jam 7 pagi berangkat Saya kan tinggal di Cirendia Ciputat Sampai di Pasar Jumat Jalan masjid total gitu kan Bingung saya ini Bagaimana ya Berjalan terus Sampai di Sampai di Pondok Indah Saya masuk ke pos polisi Langsung Begitu Saya langsung Siap Pak gitu kan Nah Saya bilang Pak Polisi Saya ini Dapat tugas Jam 9 harus menerima Tamu negara gitu kan Jalan macet Bisa gak mengawal saya Biar cepat sampai di sana gitu kan Waduh Pak Ini saya harus Tunggu kantor ini Tunggu pos ini Gak ada orang lain Akhirnya saya tetap berjalan ya Nah sampai di Sudirman Ya di Sudirman itu kan Ada busway kan Saya putuskan ini Kalau gak masuk busway Saya terlambat Kalau terlambat Negara akan malu gitu kan Ya kan Akhirnya apa Saya masuk busway gitu kan Saya bilang Nanti kalau ditangkap polisi Kebeneran saya Mau bilang Minta dikawal gitu sekalian Sampai ditangkap polisi Akhirnya gak ada yang nangkep Tapi jangan ditiru ya Pak ya Kan ini Bapak Masuk ke situ Karena untuk menerima Tamu negara Ini karena masalah darurat Makanya Waktu mau menerima Obama Itu apa Itu saya bermalam di Istiqlal Malamnya itu kan Karena jam 8 pagi Soalnya itu kan Oke Nah itu Akhirnya Alhamdulillah Sampai di Istiqlal itu Jam 9 kurang 1.4 Kurang 15 Pas-pasan itu ya Oke untuk ambil nafas Dan kemudian siap-siap Di New York pakai 2 bahasa Kalau yang di Manhattan 2 bahasa Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Kami juga pernah khutbah di Masjid Al-Hikmah di New York Tahun 2008 Itu karena Masjid Al-Hikmah itu Dikelola oleh orang Indonesia Maka khutbahnya pakai 3 bahasa Ada artikel berikutnya Yang akan kami perlihatkan Kepakia ini Nah ini Ali Mustafa Yaakub Titik 2 Hukumnya haram Serobot antrian haji Itu kan dengan aturan Antri gitu kan Ini kan berarti Ya sesuai dengan haknya itu kan Ketika tiba-tiba Ada orang terobot ke depan Ini mundur lagi gitu kan Betul Nah ini kan namanya Ya mendolini pihak lain Di Indonesia yang sudah parah ini Adalah Sulawesi Selatan Itu menunggu untuk haji itu Sampai 29 tahun katanya Kemarin tapi gak tau sekarang mungkin Sekarang udah 30 tahun Nah di Malaysia itu Setiap saya bertanya Di sini nunggu untuk berangkat haji Berapa tahun Semua jawabnya seribu tahun Lain ini faktor memanjang itu Antara ini karena ada yang mencerobot Gitu loh Baik ini kan kalau haji di Indonesia Kan ada yang lewat Antrian biasa Ada yang ONA plus juga ya Pak ya Yang ONA plus ini kan banyak juga Yang sudah 12 kali 13 kali 14 kali Itu gimana Nah itu saya tanya kan Kalau haji berulang-ulang itu Itu ingin ikuti siapa Bapak Rasulullah itu selama hidup Haji cuma satu kali aja Umroh sunnah hanya dua kali Orang ciputat maunya Tiap tahun pergi haji Tiap bulan pergi umroh Nah saya tanya Mengikuti siapa Mesti mengikuti hawa nafsu Atas bisikan setan Itulah yang saya sebut dengan Saya tulis buku dengan Haji pengabdi setan Itu mendolim orang lain Hawa nafsu yang dikedepankan Kedepankan hawa nafsu Baik Padahal gelarnya juga hajinya Haji pangkat 3 Pangkat 12 Begitu ya Pak ya Makanya itu Nabi itu punya kesempatan Pergi haji ya Ibadah haji itu diwajibkan Pada tahun ke-6 Hijri Nabi baru pergi haji Menjalankan haji Tahun ke-10 Tiga bulan kemudian Nabi wafat Mengapa gak tiap tahun aja Nabi pergi haji itu kan Itu pertanyaannya begitu Baik Kalau ya Berhaji ulang itu Lebih bagus misalnya Dari menyantuni anak yatim Menyantuni janda-janda miskin Dan sebagainya itu kan Tentu Rasulullah sudah menjalankan duluan Karena apa Rasulullah itu Dijadikan sebagai Nabi Untuk jadi contoh Tapi ternyata Nabi Itu selama hidup Hanya berhaji satu kali Haji sekali aja Umatnya maunya Tiap tahun berhaji Baik Ini kritikan dari Imam Besar Masjid Istiqlal untuk Mereka yang Berhaji berhaji Sebagian ulama Dari kalangan Generasi tabiin Murid-murid sahabat itu Mengatakan Melakukan umroh Dua kali dalam satu tahun Itu hukumnya makruh Makruh itu kan Haram yang halus saja Alasnya apa? Karena Nabi dan para ulama Setelah tidak pernah Mengerjakan seperti itu Itu termaktub dalam kitab Namanya Al-Mughni Karya Imam Ibn Qedama Yang berpendapat seperti itu Satu Imam Muhammad bin Sirin Imam Malik bin Anas Imam Ibrahim An-Nakhai Dan satu lagi ada Imam Al-Hasan Al-Basri Itu berpatah seperti itu Dan ini patah Tidak pernah keluar Kita mesti Terbue dengan Apa namanya Promosi seperti itu Selalu gitu ya Baik Baik Ini mudah-mudahan diserap oleh Mereka yang sedang menyaksikan saat ini ya Pak Aki Ayi ya Sekarang kita akan melihat Gambar Ini yang mungkin Pak Ayi harus bercerita nih Dari gambar ini ada cerita apa ya Di gambar Berikut ini Ini Pak Ada cerita apa Pak? Dengan kota New York ini New York Kebetulan kami menjadi Penasehat Di sebuah perguruan Tinggi Islam Di sana Namanya Darul Ulum Institute For Higher Education Islamic Education ya Di New York gitu kan Nah Sejak tahun 2013 Menjadi penasehat di sana Dan kami juga pernah Khutbah di Masjid terbesar di New York Di Manhattan gitu kan Di New York pakai dua bahasa Kalau yang di Manhattan dua bahasa Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Kami juga pernah khutbah di Masjid Al-Hikmah di New York Tahun 2008 Itu karena Masjid Al-Hikmah itu dikelola oleh orang Indonesia Maka khutbahnya pakai tiga bahasa Bahasa Arab, Inggris, dan Bahasa Indonesia Memang jamaah yang hadir itu yang lebih banyak menggunakan bahasa yang mana? Bahasa Inggris sebenarnya itu Bahasa Inggris Tapi ada orang Indonesia Dan itu pengurusnya orang yang di Al-Hikmah ya Masjid Al-Hikmah Tapi kalau yang di Manhattan Nggak ada orang Indonesia di situ Pak, kalau yang empat bahasa itu Bapak di mana? Kalau misalnya Sedang memberikan ceramah Oh itu pernah juga di Amerika itu Ya di sana Kan ada juga pernah Masuk komunitas pengajian ibu-ibu Ya gitu kan Saya tanya Ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi Gitu kan Oh iya Udah lama bu Tanya lagi dari mana ibu? Saya dari Solo Ibu dari mana? Dari Semarang Dari Magelang Semuanya kok dari Jawa semua Gimana kalau pengajiannya pakai bahasa Jawa aja? Oke udah pakai bahasa Jawa Akhirnya pengajian pakai bahasa Jawa Bahasa Jawa Nah itu saya tulis menjadi ya Pengajian Jawa di Virginia Dari pengajian di Virginia Jadi ya saya sampaikan dalam empat bahasa ya Bahasa Indonesia ada Bahasa Inggris, Bahasa Arab Dan Bahasa Jawa tadi Bahasa Jawa itu Baik Pak Yai kita lihat lagi di monitor Ini ada tebak wajah ini Pak ya Ini Pak Bisa gak Pak? Langsung mengenal Siapakah dia? Belum kelihatan gambarnya Belum Ada itu yang kotak kecil itu Pak? Itu bagian mata Next Belum, belum bisa, belum 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 bisa ya? Oke next Nah ini bawahnya sekarang mulutnya nih Pak Belum Belum tampak ya? Obama Yang nembak yang disono Jadi demi untuk menyambut Obama Pada saat itu Bapak nginep di istiklal Betul Karena khawatir kena macet Dijatuhkan jam 8 harus terima Obama Saya hari ini Waktu itu ada seminar di Samarinda Pulang dalam istri Samarinda Gak pulang dulu ke Ciputat Langsung ke istiklal Bermalam di situ Begitu melihat istiklal Waktu itu apa kesan dari Mr. Obama Pada saat itu disampaikan ke Bapak? Pertanyaan pertama kali yang beliau sampaikan Setelah melihat istiklal itu Pertanyaannya adalah Apakah istiklal ini adalah masjid terbesar di Indonesia? Saya bilang tidak Istiklal adalah masjid terbesar di dunia Setelah Mekah dan Madinah Wow Dan beliau langsung terkesan? Bangun lagi Ngapalkan Ya tidur lagi Terus Gak bangun-bangun Saya mije terus gitu kan Udah berapa jam Ya saya gak lihat jam gitu kan Ada gambar dulu nih Yang harus Bapak ceritakan dari gambar ini Ini maaf Dilarang tidur di dalam masjid Bapak pada saat kecil Bapak kecil bersama ayah Anda Itu sempat hampir tidur di masjid ya Pak ya Dalam perjalanan menuju ke salah satu pesantren Betul? Betul ya Jadi Tahun 66 ya Ya mungkin karena Orang tua saya kan Uangnya pas-pasan Mau ke hotel Apalagi ke hotel gitu kan Jadi Dari Daerah kami di Batang Jawa Tengah Ke Semarang Naik bis Atau ke Solo Sampai Madinah udah malam Sudah hampir mahrib gitu kan Sudah Dari Madinah ke Jumbang Sudah gak ada kendaraan Kereta api gak ada Bis gak ada Akhirnya Diajak ke masjid Untuk Padangkali ada tempat Bukan masjid dalam pengertian tempat sholat ya Kadang-kadang kan di masjid juga ada Gudekan-gudekan ya Ada kamar-kamar yang bisa dipakai untuk tidur gitu kan Ternyata gak boleh disitu Akhirnya diantarkan ke penginapan Penginapan itu di luar Kayak bagus kayak tembok gitu Tapi telah masuk ternyata itu Kamar-kamarnya itu dari Bambu-bambu gitu Di Madinah itu Nah Bapak saya mungkin karena Ya tau Kantongnya tidak terlalu tebal gitu ya Itu minta gak usah masuk kamar gitu kan Sudah di atas stiker aja Bapak dengan saya Dengan dari saya Tidur disitu Jadi semalam itu Tidak di kamar Tidur di tiker aja Ya orang lewat banyak Nyamuk juga banyak Masya Allah waktu itu Ada dolar lagi nih Pak Yang akan Harus Bapak ceritakan Ini Pak Jadi tukang bijit Pak Pernah Pak Tukang bijit Ya saya memang Orang menyebutnya Adang-adang ada yang manggilnya Kiai Sebenarnya saya itu Hanya Pemijat Kiai gitu loh Waktu di mana itu Pak? Waktu di pesantren Tubwireng Itu Kiai Idris Kamali Allah Ya Rahamu Ya Itu menantu daripada Kiai Hashim Asyari Beliau hafal Quran Nah tiap malam Beliau itu selalu Menghapal Al-Quran Nah didugaskan Dua santri untuk Satu yang menyimak Kalau ada kesalahan Satunya lagi Untuk memijat Nah saya sering Didugasi untuk memijat beliau Suatu saat Itu biasanya mulai jam 9 Saya memijat beliau Terus gitu Tiba-tiba beliau tidur Ya Bangun lagi Ngapalkan Ya tidur lagi Terus Gak bangun-bangun Saya mijat terus gitu kan Udah berapa jam Pak? Ya saya gak lihat jam gitu kan Saya kan Sebagai seorang yang cantik itu Tidak menginginkan Ya Kiai itu Tidak rela gitu kan Maka saya mijat terus itu Dan Kiai tidur terus gitu kan Akhirnya bangun Sebenarnya kan sudah pulang-pulang Pulang Pulang Saya lihat masjid Saya lihat di masjid Jam 2 malam Jadi mulai jam 9 Mijat terus gitu Dengan yang ini Ini Bapak masih ingat gak ya? Ya Yang ini nih Pak Ini guru saya Masya Allah Sebelah sini Pak Ya 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 Masya Allah Ini Masya Allah Beliau asalnya dari Banyumas Pak ya Banyumas ya Kepada 3 Ini guru kami sendiri ya Dan Mohon maaf Pak Beliau Sering bajunya kami cucikan dulu Pak Silahkan Pak Ini kalau mencucikan baju Sampai seminggu berapa kali itu Pak Memang harus ya? Tidak tentu Kadang-kadang kan Saya sering ke rumah Mbak Yubelio Mbak Yubelio itu Adalah menantu Ki Haji Aisyah Masyari Namanya panggilannya Bukholi Kashim Sering Beliau tinggal disitu Kadang-kadang kalau Saya kan cuci pakan Kadang-kadang disitu Lihat Saya lagi mencuci Ya dek titipnya Sekalian-sekalian Iya gitu Paduh Ini Sosok Kalau ingat lagi ke masa lalu Begitu ke zaman-zaman Masih Beliau nyantri Begitu Ini Santri yang seperti apa ini Pak Ali Mustafa Yaakob itu Pak? Iya ini Dari dulu Sudah Saya kenali sebagai Maha Santri Kenapa? Bukan Bukan Santri Biasa itu Karena Sesungguhnya Jenjang Santrinya itu Sudah Sedemikian senior Jadi ketika Di Tepui Reng itu Dibuka Satu Universitas Perguruan tinggi Namanya Universitas Hashim Asyari Itu yang pertama-tama Itu Sejumlah Santri senior itu Rame-rame Masuk Untuk belajar kembali Jadi Kesan saya Memang dari dulu Sudah Gairah keilmuannya itu Tinggi Santrinya itu Santri yang sudah Cukup mateng Sebetulnya Kalau dalam bahasa Diplomatnya itu Smart lah Kira-kira Sedat Dan Dan dari dulu Kesan saya Teguh pendirian Itu Baik Oke Pak Kabarnya Setelah Dari pesantren Ini Bapak sempat Lost kontak Lumayan lama Dan langsung Ketemu-ketemu Pada saat di DPR Bukan Dari ketemunya Beliau Kemudian aktif di MUI Saya di MUI Ya mungkin Gak tahu Berapa tahun Puluhan tahun Sebab Ketika saya kembali Ke Teguhireng Misalnya Beliau sudah tinggal di Jakarta Jadi gak ketemu Nah kemudian Beliau jadi Duta Besar Di Lebanon Dan sebagainya Tapi akumnya Sekarang kembali lagi Seperti itu Baik Mungkin Bapak sebagai Imam Besar Minta Masukan Tadi kan sebagai Duta Besar Banyak Minta Masukan Bagaimana berdiplomasi Begitu ya Tapi khusus untuk Sebagai Imam Besar Ada pernah Minta Masukan Dari Pak Ya Secara Pribadi Misalnya Ketika kami Harus menyampaikan Makalah Dalam Bahasa Inggris Saya kan bikin Makalah Ya saya tahu Sejak dari Teguhireng Beliau ini Ketika ada Duta Besar Amerika Kalau gak salah ya Iya Konsul Amerika itu Beliau menerjemahkan Widato beliau itu Diterjemahkan oleh Beliau itu kan Nah Maka saya tahu Bahwa beliau adalah Excellent lah Dalam Bahasa Inggris Maka Saya kalau ada makalah itu Saya tunjukkan beliau dulu Ini beliau itu Cora-cora Tadi yang Gak benar seperti itu Ini salah satu Hubungan kami dengan beliau Tetap seperti itu Pernah terjadi Banyak yang harus Dicora-coretnya gak Pak Banyak gak Pak Hebatnya beliau ini Sebagai Imam besar Saya sangat Bangga betul itu Bangga sekali Bangga sekali Pak Abduh Ini kan Bolehlah dibilang sekarang Mungkin Teman Sahabat Tapi kan Bagaimanapun Bapak Pernah menjadi guru Beliau Bukan pernah Sampai sekarang Sampai sekarang Sebaliknya Sekarang sebaliknya Pada diri saya Menganggap Ini partner Ini partner guru saya yang hebat Tidak banyak bunga Tidak banyak bunga-bunga kalau ngomong itu Pokoknya kalau nawarin Bapak Hari ini Kita makan siang bersama Beliau pilihan kulinernya luar biasa itu Wah Ini balas jendam apa ya Dulu santri kalau makan aja sulit Sekarang ini Mentraktil saya Di restoran yang hebat gitu Oke Ingin mendoakan Mudah-mudahan Amin Beliau tetap di puncak Amin Tetap menjadi imam besar Amin Imam besar itu Dalam bahasa Arabnya Dalam bahasa Libna-Bernonanya itu Mufti Ya Pemimpin agama Dan saya Senang sekali Kalau beliau Istiqomah di Imam besar Masjid Istiqlam Amin Banyak yang mendoakan ini Terima kasih Bapak Kami harus jendak dulu Sesaat lagi kami kembali Dara Bawang pulang Naik Dukar Naik Dukar Di Kendaraan itu Dukar Ada orang tua Bilang sama ibu Ibunya Ini Anak ini Harus dijaga hati-hati Mari Pak Kiai Kita lanjutkan lagi Ada beberapa Yang sudah kami Wawancara Orang-orang dekat Di sekitar Bapak Kita lihat dulu deh Pak Mustofa itu disiplin Pekerja keras Rajin belajar Mas Cerdas Yang waktu sekolah kan dia paling kecil Tapi otaknya paling besar Paling pintar Kata teman-temannya dulu Itu pada waktu ke Gunung saya Daerah Bawang pulang Naik Dukar Naik Dukar Di Kendaraan itu Dukar Ada orang tua Bilang sama ibu Ibunya Ini Anak ini Harus dijaga hati-hati Ini Anak ini tidak Orang Anak biasa Tidak anak biasa Kenapa Ini Jadi orang Jadi orang Maksudnya jadi orang Jadi orang Jadi orang besar Kata orang itu Tapi tidak kenal Jualan kecil-kecilan Mas Itu apa Jualan sabun Sama alat-alat tulis Juga bedak Jualannya Waktu itu Ke Itu Pabrik Yang Apa Pabrik kopi Sama coklat Kan tiap Tengah bulan Sebulan sekali Kan orang-orang gajian Jadi pada beli disitu Terus Kadang-kadang Ada Wayangnya Ada hiburannya Kadang Pak Mustofa Jualannya juga disitu Kalau Pak Ali pulang itu Sukanya itu Pengen dimasakin apa itu Pak Biasanya Serangnya Pesen petai Kalau ada cengkol-cengkol Terus Itu sayur Nangka muda Dikasih petai Sama Daun belinjuk Tapi sayur bening Itu kesukaannya Pak Ali ya Pak Seneng banget itu Ini macem-macem nih Pak Itu siapa saja tadi itu Pak Itu yang perempuan itu adik Saya terakhir itu Berarti berapa di bawah Bapak itu Pak Dua orang Oke Satu ada di Cirebon Satu ada yang di Batang Itu yang nungguin rumah Saya sekarang ya dia itu Jadi kalau saya pulang Ya mulangi dia sekarang itu Karena orang tua sudah afad semuanya Mengenai jualan sabun Pak Itu gimana Pak? Ya itu waktu saya masih di SMP itu Ya mungkin sambilan aja Jadi Jadi Di kampung saya itu kan sering Banyak pertunjukan wayang kulit Dan sebagainya itu Itu ada anak kecil itu pada Jual Ya saya ikut jualan Seperti itu Yang modalin masih ingat Pak siapa? Waktu itu masih orang tua saya dulu itu Uangnya Bapak pakai untuk apa? Hasil dari jualan itu Ya untuk Jajan aja lah gitu ya Jadi saya Waktu di SMP Gak pernah dikasih uang Untuk jajan oleh Bapak saya Jadi Uang itu dari Hasil jualan saya aja Itu jualannya Di Ampar gitu Atau dipikul Pak? Nah kalau Ada pertunjukan Ya dipikul Saya punya Tukang pikul gitu Waktu itu Bukan Bapak yang langsung Nggak Tapi kalau Tidak ada pertunjukan-pertunjukan Ya taruh di rumah aja orang datang sendiri Oh gitu Oke Jadi Satu lagi ini Pak Ada yang tadi mengatakan Bahwa Ini anak ini harus dijagain Karena kalau sudah besar Dia jadi akan Orang besar gitu Pak Mungkin melihat dari Itu kalau dalam ilmu Tauhid namanya ada Adalah Firasat Khalkiyah Jadi Firasat Khalkiyah itu Tanda-tanda Dari fisiknya Sudah kelihatan Biasanya dokter Dukun bayi itu tahu Anak ini itu Ya punya watak apa Itu sudah ketahuan Nah itu Itu di Dukar itu Seperti itu Nah itu baru Diceritakan Beberapa saat sebelum Ibu saya meninggal Dan Waktu itu Bapak sudah Dimana Saya sudah menjadi imam besar Udah mendirikan pesantren juga Itu Makanya kadang Harus ke istiqlal itu Tengah malam Pak Oh iya Iya Berangkat jam 12 malam Itu harus ke istiqlal Karena kan Tapi soal pete ini Ini kalau pete ini Harus dikonfirmasi ke ibu ya Betul nggak Bu Ibu boleh ikut ke sini Silakan Baik Silakan ibu Hati-hati ibu ini Baik Ini soal pete ini ibu Betul ya Bu ya Iya emang Kalau makan Terus pakai ini Ya teteh kan Pakai teteh Harus pakai lalap Harus pakai lalap Dan peteh harus Salah satu diantaranya Kalau lagi nggak ada ya Apa aja Oke Baik Ibu Bapak Ini ada tayangan mungkin ya Yang akan kita saksikan bersama-sama Ada banyak kenangan dengan orang-orang yang terakhir Orang tua Pak Iya Itu makam kedua orang tua saya Jadi ayah dan ibu Dimakam disitu Nah tadinya nggak ada pesantren Disputar makam itu Hanya makam aja Jadi itu Tanah itu tadinya Milik ibu saya Kemudian setelah ibu saya meninggal Dimakamkan disitu Dan diwakilkan Untuk yayasan Akhirnya diputuskan Dibikin pesantren Sekitarnya udah mulai dibikin pesantren Itu Akan juga dibangun mesjid Dekat pesantren itu Jadi Kenangannya juga banyak Dari orang tua tentunya itu Ya bagaimanapun juga Ya kami itu kan tadinya Hampir terpengaruh dengan Ajakan kawan Setelah tamat SMP Masuk SMA Kemudian masuk fakultas kedokteran Gitu loh Itu ajakan kawan Tapi orang tua Kita sampaikan pada orang tua saya Ayah saya Ayah saya mengatakan Kamu harus belajar di pesantren Ya saya nggak bisa apa-apa sudah Akhirnya ya Tamat SMP saya ke pesantren Jadi Nah Akibat dari Mengikuti orang tua itu Akhirnya jadi seperti ini Seperti ini itu apa maksudnya Ya artinya Ya malah Mengetahui dunia gitu kan Ya itu Itu ini kenangan dari Bapak saya ya Bapak saya itu kan orang kampung ya Jadi Itu ada hobi Atau Barangkali kebutuhan ya Itu Memelihara kambing Gitu kan Tapi nggak dibelara sendiri Ditaruh di Orang-orang Itu istilahnya Digaduh gitu ya Nanti kalau melahirkan Diberikan pada yang Melihara gitu kan Nah Pernah suatu saat Itu Setiap anak itu Diberi modal Satu Ekor kambing betina gitu kan Satu-satu gitu kan Capa nanti yang berhasil Coba gitu kan Nah Bagian saya itu Mati terus mbak Kambingnya itu Akhirnya Bapak saya bilang Wah ini Orang tua saya Manggil saya kan topo gitu kan Manggilannya itu kan Wah topo orang jodoh gitu Wedus gitu kan Rupanya Jadi nggak jodoh Nggak jodoh Memelihara kambing Rupanya Yang jodohnya itu Makan kambing Kalau kenal dengan ibu Waktu kapan ini Waktu di perkuliah Jadi ini Wah dosen dengan Ini mahasiswanya Oh jadi dosen dengan mahasiswinya Begitu Oke nah Ini ke ibu nih Pada saat Bapak mulai menjadi Imam besar Itu ada ceritanya ya bu ya Itu pada saat itu Kalau boleh diceritakan Siapa yang menelepon Siapa yang meminta Atau gimana itu prosesnya Mungkin ibu yang bisa cerita Iya Waktu itu Bapak agak kurang sehat ya mbak Pas lagi tidurannya di rumah gitu Terus Ada dari pihak istiqlal Mengabari Kalau Bapak Ditunjuk sebagai imam besar gitu Besok Ke nomor telepon rumah Iya besok suruh ke rumah Eh ke istiqlal Yang telepon siapa bu? Iya Itu dari Ini ya dari pihak istiqlal ya mbak Dari Ketika istiqlal gitu Ini Lupa namanya waktu itu Ya terus Besoknya Karena Masih kurang sehat Jadi saya antar ke istiqlal Bilangnya itu Bapak harus datang Atau sudah Kasih tahu menjadi imam besar Besok itu Bisa besok ke istiqlal Kalau sudah sehat Kebetulan Saya Saya dampingin ke istiqlal Dan waktu itu Ada yang ngasih tahu Bapak Sebelumnya bahwa Akan menjadi Memang imin istiqlal Belum Jadi Ya akhirnya Tahunya itu Setelah menerima surat Surat aja Surat SK dari Menteri Agama Waktu itu Pak Maftuh Bas Yuni Tahun 2005 Bulan Desember Itu Bapak terima surat Yang pada saat sakit itu Sudah terima surat dulu Belum Itu belum Baru Per telepon aja Kaget gak Pak Ya gak kaget juga sih Sebab saya sudah berkecimpung lama di istiqlal Sebagai guru di istiqlal sudah lama sekali Tapi gak pernah bayangkan jadi imam besar sama si Oling Adek Jadi kalau seorang imam besar itu ada periodenya Pak? Ada Kalau dalam SK itu lima tahun Jadi lima tahun 2005-2010 Ya 2015 Menurutnya ini Desember nanti Desember berarti Desember berarti Oke itu tuh bentuknya nanti akan dipilih lagi atau langsung ditunjuk saja? Ditunjuk biasanya itu Yang berikan SK yang menteri agama Ibu suka duka Bu Sebagai istri imam besar apa saja Bu? Dukanya Kadang ini Mbak Kok langsung dukanya gitu? Eh Kok langsung dukanya dulu Pak dukanya dulu? Terseraya ya boleh dukanya dulu Ya senangnya sih Alhamdulillah bisa menampingin Bapak Berhidmah di istiqlal gitu ya Mbak Mengurusi rumah Allah Nah dukanya kadang Harus ke istiqlal itu tengah malam Mbak Oh iya? Iya Berangkat jam 12 malam gitu harus ke istiqlal Karena kan sebulan sekali ada istilahnya Qiyamulail gitu ya Qiyamulail itu sholat jamaah jam 2 malam Jadi kami harus berangkat dari istiqlal itu jam Eh dari Ciputat jam 12 Jadi ngantuk-ngantuk gitu yang nemenin Bapak ke istiqlal Untuk gak tiap hari ya Bu? Iya sebulan sekali itu Kalau akhir 10 hari akhir Ramadhan itu tiap hari Mbak Jadi apalagi harus bawa makanan untuk sahur itu Jadi dari sore nyiapin dulu makanan Antara jam 12 berangkat Tapi Ibu ikhlas kan ya? Ibu terakhir nih Bu Ada pesan mungkin untuk Bapak Bu? Ya ini aja Jaga kesehatan Karena udah tambah usia kan ya Mbak? Jangan terlalu capek Sekarang udah 63 Amulut 3 itu Masehinya Berarti hijrinya 64 gitu Untuk satu-satunya anak tunggal juga ini jauh terus ya Bu ya? Iya sekarang kebetulan lagi di luar Jadi baru tamat dari Madinah S1 Fakultas Syariah Bulan puasa kemarin baru selesai Habis lembaran pergi lagi Belajar lagi sekarang di Washington Ikut Bapaknya berarti ini Baik Ibu Bapak terima kasih sudah hadir Bapak juga terima kasih Pak Sudah meluangkan waktu untuk Ibu-Ibu semua Terima kasih Kami undur diri Dan pekan depan akan hadir dengan tokoh-tokoh yang lain Sampai jumpa Bapak hati-hati-hati Pak Sampai jumpa